Tapi kenapa banyak bengkel asuransi yang makin hari makin rame, makin hari makin banjir, meludak Kan gitu, kalo memang harga yang ditawarkan perusahaan asuransi jelek, pasti banyak bengkel yang tutup Welcome back youtube, balik lagi di channel gue Novalstars, apa kabar semua, tetep semangat Hari ini gue bakal memberikan video bahasan yang serius tentang yaitu sebuah bengkel asuransi Banyak banget pertanyaan yang masuk ke DM Instagram 7stars mempertanyakan Bang, apakah bengkelnya bekerja sama dengan asuransi? Jawabannya sama, asuransi apapun gue belum bekerja sama karena beberapa hal Nah disini gue bakal cerita busuk-busuknya bengkel asuransi Pastiin lo nonton video vlognya sampe abis biar lo gak gagal paham dan lo mengerti slug-blugnya menjadi pintar dan tidak ketipu oleh bengkel-bengkel Oke, pada awalnya Kita bakal mengalawali cerita itu dengan Kita tau latar belakang mobil-mobil saat ini kebanyakan adalah orang yang kredit Tidak mau beli cash atau tidak mampu beli cash, maka mutuskanlah untuk ngicil Nah biasanya si pihak finance yang membiayai pencisilan itu Mereka itu di cover sama asuransi, wajib Karena di cover sama asuransi, biasanya yang punya mobil agak tenang Cuman, ujung-ujungnya yang harus diingat, ketika mobil mengalami sesuatu Mengalami baret, maka yang terjadi adalah kekecewaan yang mendalam, sakit hati, jengkel, dongkol Karena ternyata Kekecewaan yang mendalam, dongkol Dan ternyata ketika mau ngeklaim mobilnya, ketika ada baret, tabrakan, ataupun ada insiden di jalan Ternyata tidak seindah yang dibayangkan, yang diiklankan di tipi-tipi Tinggal telpon, mobil dijemput Ternyata tidak seperti itu Ternyata prosesnya ribet Prosesnya rumit Antrinya panjang, ngerjainnya lama Dan juga Hasil kerjanya jelek Ini kenapa sering banget terjadi Oke Perlu diketahui bahwa untuk mendapatkan hasil yang bagus Gue sendiri punya tiga prinsip Yaitu tidak terlepas dari harga Tidak terlepas dari waktu Dan tidak terlepas dari bahan yang digunakan Bahan dan alat Jadi, gak mungkin Harganya murah, hasilnya bagus banget Itu gak mungkin Atau harganya murah Kerjanya cepat Dan hasilnya bagus itu udah impossible Jadi, kita di dunia 2019 ini Kita berlogika yang wajar-wajar aja Karena sesuatu yang gak wajar Biasanya ujung-ujungnya penipuan Atau ujung-ujungnya tidak sesuai ekspetasi Jadi, balik lagi ke yang pertama Oke, kenapa hasil bengkel asuransi Repairnya itu kebanyakan yang asal-asalan Dan jelek banget Jadi, harus diketahui bahwa harga Karena perpanel asuransi itu sangat amat minim Bahkan minimnya itu Sangat menyakitkan untuk sebuah bengkel Karena Tidak menguntungkan Which is gimana orang mau kerja bagus Kalau kerjanya Tidak untung Kerjanya istilahnya gak ikhlas Gimana orang mau kerja bagus Kalau dia sendiri tidak Nyaman tempat kerjanya kan gitu Itu yang menjadi Alasan pertama Bahwa Yang mereka tawarkan harganya Itu gak masuk akal Itu Gue pernah Gue sendiri pernah Mengajukan Diri untuk bekerja sama Dan ingin mengetahui Sarat-sarat apa aja yang harus Gue lengkapin untuk menjadi Sebuah bengkel Rekanan asuransi Ternyata Dari semua syarat yang ada Banyak yang bisa gue penuhi Sampailah Ke sebuah Agreement lain Sampailah pada sebuah agreement Oke Sampailah ke sebuah agreement Yang ternyata Harga yang dibayarkan asuransi Per panel itu Sangat amat minim Dengan kata lain Gue gak bicara in general Ya mungkin aja Asuransi ada yang bayarnya Harganya bagus Cuman ingat Yang gue bahas Disini In general Banyak bengkel Kalau Mungkin ada yang tersinggung Disini Wah enggak Bengkelnya gak seperti itu Bengkel gue Atau perusahaan asuransi Gue gak seperti itu Ya monggo Berarti enggak Gue bahas yang gue alami Jadi saat itu Gue datang ke perusahaan asuransi Gue coba Mengajukan kerjasama Dan ternyata yang disodorin Harganya Gak masuk akal Artinya masuk ke Tempat sampah Harganya Harga yang ditawarkan Saat itu Per panelnya Bumper Sekitar 275 ribu Sorry Panel bumper Ditawarkan Untuk jasa repair Termasuk cat Jadi kalau Bumpernya penyok Atau Bumpernya baret Ataupun Lecet Penyok Lecet Baret Itu perbaikan Sebuah bumper Itu 275 ribu Itu sekitar 5 tahun lalu ya Sempat gue Mengajukan Dan gue kaget Ini gimana Hitung-hitungannya gimana Karena mau jungkir balik Maupun yang jago Hitung adalah Ahli matematika Lurusan UI Menurut gue Tetap aja Yang namanya Bisnis Ya Di atas Kertas Sama praktik Di lapangan Pasti ada Perbedaan Kalau secara Di atas kertas Ya 275 ribu Ya Per bumper Masih ada Margin 50 ribu Per bumper Tapi ini kan Gak mungkin 50 ribu Dibagi pengerjaan Paling cepet Satu hari Itu udah gak mungkin banget Sedangkan nyuci mobil aja Marginnya lebih daripada Itu Maksudnya kalau di akumulasi ya Marginnya lebih besar Nah ini yang terjadi Saat itu gue kaget Dan gue kebingungan Ini gimana Carang hitungnya nih Sebuah perusahaan asuransi Yang ingin rekanan Kepada bengkel-bengkel Tapi kok harganya Hancur banget Harganya tidak menguntungkan Buat bengkel Akhirnya Gue timbul pertanyaan baru Tapi kenapa Banyak bengkel asuransi Yang makin hari Makin rame Makin hari Makin banjir Meludak Kan gitu Kalau memang Harga yang ditawarkan Perusahaan asuransi Jelek Pasti banyak bengkel Yang tutup Kok di tahun itu Banyak yang makin bertumbuh Ini kan jadi Pertanyaan banget kan Nah Ternyata Gue dapet bocoran Bahwa Harga yang turun Dari asuransi Itu adalah harga Dasar Maksudnya harga Dasar adalah Harga yang belum Digocek Kalau katanya orang itu Belum digocek Maksudnya apa ya Ya bener 275 ribu Untuk perbaikan sebuah Bember Kagak bakalan Untung Biarpun 5 tahun lalu Dolarnya masih 13 ribu Itu tetepnya Kagak bakalan Untung Cuman Pertanyaannya kan gini Gimana caranya Biar untung Oke Inilah Yang disebut Ngerak Nah Inilah trik-trik Yang menjadikan Bengkel asuransi Banyak yang untung Dan banyak yang Akhirnya gulung tikar Mendadak Jadi Sebuah bengkel Biasanya gini Ada sebuah bengkel Katakanlah Bengkel A Bengkel A Mengajukan diri Dengan standarisasi Yang dia sudah punya Dia mengajukan Untuk menjadi Rekanan Sebuah bengkel Sebuah asuransi Katakanlah Asuransinya G Si G Adalah perusahaan asuransi Dan si A adalah Bengkel Mereka mau Mengajukan rekanan Oke silahkan Ajukan Dengan harga MOU Yang sudah ditetapkan Itu 200 sekian Per panel Itungan di atas kertas Ya buntung Tapi kan ada Cara lain Itu ngerak Ketika mereka Sudah agree Mereka sudah Sepakat dengan Harga itu Maka si Perusahaan asuransi Si G Mulai mengirim Unit ke Bengkel Si A Untuk diperbaiki Nah Saat itu datang Gue contohin lah Datang sebuah Mobil Berwarna Silver Mobil ini Datang ke Bengkel A Dan Mengajukan Untuk Perbaikan Satu Panel Bumper Ya kan Satu Panel Bumper Mau Dibenarin Oke Pihak Bengkel Bikin Tanda Terima Bla 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 Oke Saya terima ya pak Mobilnya Oke Yang diklaim Adalah Panel Bumper Setelah Setelah Diterima Kita lewat Dalam kota aja Oke Setelah mobil Diterima Maka tugas pihak Bengkel adalah Menelpon Surveyor Asuransi Surveyor ini Adalah Si orang yang Tukang ngecek mobil Yang udah di bengkel Saat itu sistemnya Masih gitu Sekarang udah berubah lagi Si surveyor Datang ke bengkel Terus Dia ngecek Mana nih Si mobil silver Tadi Oh ini pak Oke Apa aja nih Oh ini Bumper Bumper depannya Lecet Oke Ini aja ya Ya udah Ini aja Ya udah Ini kamu tambahin deh Jadi 10 panel Kamu ambil 4 Kita perusahaan Buat bos-bos Kita setoran Ambil 6 Jadi Disitulah Baru bisa terjadi Untung Artinya apa Yang beneran Real order Itu adalah Satu panel Itu bener-bener Panel bumper Yang lecet Setelah masuk Ke Bengkel Maka adalah Fake order 9 panel palsu Ya pihak bengkel Seneng-seneng aja dong Wah gila Nih gue kayak mendadak Satu panel Yang gue kerjain Tapi gue ngecharse 4 panel Tetep gue lebih menang Dari perusahaan asuransi Yang berusaha Ngebegoin Si bengkel Dia ngiranya kan Wah bengkel Mau aja nih Gue kasih harga segini Yang penting gue kerjasama Kan gitu pikirannya Padahal si bengkel Padahal si bengkel Bekerjasama Masih Si surveyor ini Untuk melakukan Doji itu Dengan iming-iming Bahwa ini adalah Setoran untuk Memperlancar order Ke sebuah bengkel Maka Nah bengkel tersebut Diming-iming nih Pak ini adalah Setoran ini Sistemnya kita Untuk memperlancar kerjaan Artinya ketika Bapak Agree Dengan cara Doji Dengan cara Brengsek Yaitu satu Jadi sepuluh Dan satu menjadi Sepuluh Yaitu sembilan panelnya Adalah fake order Maka Bos akan seneng Dan akan menambah Kerjaan ke bapak Itulah yang terjadi Saat itu denger kayak gitu Ya Gue terus terang aja Ya gue gak setuju Gue Gue Males maksudnya Ini adalah Sebenernya Dua-duanya cara goblok Menurut gue Dua-duanya cara Maling dan akal-akalan Si pihak Perusahaan asuransinya Niat Untuk neken bengkel Supaya Bengkel ini Untungnya kecil Dan untung asuransi Makin gede Sedangkan Si pihak bengkel Lebih Ngekalin asuransi Oke Lo mau neken gue Jangankan 275 ribu Per panel 100 ribu 100 ribu juga Kalau satu panel Dibikin jadi 14 panel Tetep aja si bengkel Untung Kan gitu Jadi Dua-duanya adalah Bajingan Menurut gue Dua-duanya adalah Brengsek Yang satu perusahaan Gak pake otak Masih kerjaan Dengan budget yang sangat murah Dan si bengkel Juga gak mau kalah Nah Itulah yang kira-kira Terjadi kayak gitu Belum lagi ada Fake crash Fake order Spare part palsu Yang dikasih dan lain-lain Nah Hal ini yang menyebabkan Banyak customer Yang menjadi korban Artinya Perkelahian Antara si pihak bengkel Dan asuransi Perang dingin Antara mereka Saling curi-curi Panel itu Dan saking Saking Saling kasih harga murah Ini menjadikan Kedua belah pihak ini Menjadikan customer Dirugikan Artinya apa? Si pihak asuransi Nekan bengkel Lu harga lu harus Murah Ya bengkel mau gak mau Karena mereka Pihak perusahaan asuransi Ada asosiasi Macem-macem Dan bengkel pun ada asosiasi Akhirnya yang terjadi Oke Gue ambil kerjaannya Tapi lu gue kerjain lagi Jadi dua-duanya Sebenarnya adalah Maling Dan untungnya Gue gak ada Gak ada di pihak situ Dan Jadi Yang menjadi korban Adalah customer Customer disini Dirugikan Artinya Dengan Peperangan dingin Antara pihak asuransi Dan bengkel Menjadikan Customer yang menjadi korban Artinya Ya mau gak mau Udah harganya murah Ya pihak bengkel pun Ya mau gak mau Gue turunin kualitas Bahan-bahan yang gue pake Dan kualitas kerja Harusnya Masa pendinginan Masa curing Masa proses itu Membutuhkan 24 jam Karena Harganya murah Jadi Harus kejar Kuantiti Kejar kuantiti itu Yang menyebabkan Sistem yang sering dipake Di sekolah-sekolah Diterapkan di bengkel Yaitu sistem SKS Sistem Kebut semalam Ini sering banget terjadi Jadi Karena Si bengkel Ngerasa Anjir Perusahaan asuransi Brengsek banget Gitu kan Gue cuma dikasih harga Murah Gue diteken-tekan Harga nih Pembayaran Dilama-lamain Maka Gantian Gue curangin Gitu kan Pasti Harus diinget Mereka punya Standar Untung juga Jadi artinya Ya bengkel juga Pasti Gak mau sampai buntung Mereka harus untung Oke berikutnya lagi Kekecewaan Di pihak Customer asuransi Yang umum banget terjadi Ini sering banget terjadi Bahwa Si Birokrasi asuransi Itu terlalu Rumit Ketika mau ngeklaim Oke Memang ngeklaimnya gampang Satu customer Tidak bisa menunjuk Bengkel sendiri Yang mereka suka Dan mereka sudah tahu Hasil kualitasnya Karena apa Karena asuransi Ya itu tadi Mau neken harga Mereka teken harga Ke Bengkel-bengkel Yang udah mau Rekanan nama mereka Yang ujung-ujungnya maling Kalau gak maling Gak bakal untung Gitu Udah gitu Sistem yang Sangat rumit Ini terjadi banget Bahwa Pihak asuransi Ini Rumit banget Sistemnya Sehingga customer Kalau ngeklaim Itu seakan-akan Adalah Musuh Bahkan seakan-akan Adalah dipersulit Dan harus bayar Premi Walaupun kejadiannya Sekali Kadang-kadang Dicargenya Wah ini gak bisa sekali Ini harus beberapa kali Kejadian Ini yang merugikan banget Buat customer Jadi Yang pertama Yaitu harga kemurahan Yang kedua Mereka ada sistem Rek Yang ketiga adalah Birokrasi yang ribet Yang keempat Gue bakal bahas Mengenai masalah Sperpat Buat kalian Yang pengen Masukin Atau ngeklaim Mobil kalian Ke bengkel asuransi Harus dipastikan dulu Sperpatnya Sudah tersedia Setelah Sperpatnya Tersedia Maka dipastikan dulu Bahwa slot Di sebuah bengkel Itu Tidak Ngantri Yang ekstrim Artinya apa Artinya Kalau ngantri Cuma 1-2 hari Itu masih wajar Cuma kalau Antri sampai berminggu-minggu Mobil jadi Ngejogrok Gak dipakai Gak bermanfaat Itu sangat merugikan Oke Yang kelima Harus diperhatiin Banyak banget Bengkel asuransi Yang ngotot Menggunakan Sperpat bekas Atau Sperpat Bekas reparasi Cuma Belakangan terakhir Bagusnya Beberapa asuransi Sudah cukup sadar Dan mereka minta Faktur pembelian Walaupun Masih banyak juga Dari Pihak perusahaan asuransi Yang tidak Menyediakan Sperpat Original Original KW1 Atau Original Non KW1 Maksud gue Banyak pihak perusahaan asuransi Yang Tidak menyediakan Sperpat Original Bener-bener Original Genium Part number Banyak dari mereka Hanya menyediakan Sperpat KW Ini gak fair Gak fair banget Menurut gue Ketika Mobilnya Toyota Ya Sperpatnya harus Genium Toyota Part number Bukan Toyota KW1 Atau KW Super Atau KW Cina Atau Lain-lain Enggak Ataupun Kalau mobilnya Mercedes Benz Ya harus Bener-bener Genium Mercedes Benz Bukan yang Cuma cap bintang Tapi harus Bener-bener Mercedes Benz Part number Dan harus bisa Dibuktikan Melalui Pembelian Faktur Oke berikutnya Panel yang diganti Jangan sampai Panel yang diganti Ini Yang harusnya diganti Cuma diakal-akalin Karena buat gue Merugikan banget Ketika Memang panel yang harus diganti Ya diganti Jangan diakal-akalin Karena Sesuatu yang gak proper Itu bisa membahayakan Apalagi di Kendaraannya Terus Berikutnya lagi Kira-kira gitu Yang pengen nanya Silahkan isi komen Di bawah Dan ingat Gue gak menjurus Ke bengkel Asuransi manapun Atau ke asuransi manapun Jadilah Customer yang pintar Sebelum Memasukkan Sebuah mobil Atau sebelum Deal Ke bengkel Asuransi Karena ingat Kalian adalah customer Kalian yang bayar Kalian rajanya Kalian yang menentukan Jangan seakan-akan Setelah bayar Maka Semua diatur Atau Pihak perusahaan asuransi Ini sangat merugikan Jadi kalau bisa Jadilah customer yang pintar Customer yang atur Sebagaimana Yang kalian mau Di awal Bikin agreementnya Yang pengen nanya Silahkan isi komen di bawah Di like Di subscribe Di share videonya Semoga bermanfaat See you on the next video vlog